Oke kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa bantu support channel ini guys dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya Oke jadi di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian ya guys ya cara mengaktifkan mode speed dan juga CMD komple speed game di device Android tanpa root Untuk kegunaannya untuk meningkatkan kinerja device saat bermain game dan juga untuk mengurangi throttling saat bermain game ya guys ya Nah tapi untuk cara ini itu hanya support untuk device Android 10 ke atas aja ya guys ya jadi nggak support untuk semua Android guys Oke seperti biasa buat kalian yang mau coba kalian bisa cek aja guys ya untuk bahannya ada di kolom komentar video ini guys untuk link downloadnya Kalau udah disini kita langsung aja ya guys ya ke tutorialnya guys Jadi disini kalau kalian udah download untuk file zipnya ya guys ya yang ini namanya mode speed android.zip Nah ini buat bahan zipnya pertama-tama kalian ekstrak aja ya guys ya Nah disini kalian masuk aja ke folder hasil ekstraknya ini guys Dan disini ada file ya guys ya file mode speed android.txt Oke disini kalian buka aja ya guys ya untuk file txt ini guys Jadi di dalam file ini itu ada kode untuk mengaktifkan mode speed dan juga CMD komple game nya Jadi kalian tinggal salin dan kalian paste aja ya guys ya Dan untuk pemasangannya disini hanya word menggunakan briefman aja Oke disini untuk kodenya untuk mengaktifkannya ya guys ya itu yang ini guys Nah yang ini langsung aja kalian salin atau kalian copy aja Nah tapi disini ada yang harus kalian ubah ya guys ya untuk CMD komple speed game nya Karena disini ya guys ya gue setting untuk package name game nya itu untuk game Genshin Impact guys Com.mihoyo.genshin Impact Jadi disini kalian berubah aja ya guys ya untuk package name game nya Sesuaikan aja guys dengan game yang kalian mainkan masing-masing ya guys ya di HP kalian Oke disini kalau kalian udah salin untuk kodenya ya guys ya Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian Dan kalian buka aplikasi briefman kalian masing-masing Karena untuk pemasangannya hanya support menggunakan briefman aja ya guys ya Oke disini kalau kalian udah masuk ke aplikasi briefman nya Kalian bisa masuk aja langsung ya guys ya ke extra command Dan kalian paste aja untuk ini ya guys ya kodenya tadi kesini guys Untuk kode install nya Oke selanjutnya disini kalian tinggal klik aja tombol kirim ini ya guys ya Dan kalian tunggu aja prosesnya Nah disini kalau keterangannya di device kalian itu sukses seperti ini Berarti cara ini work ya guys ya di HP kalian Nah kalian bisa lihat disini untuk keterangannya sukses ya guys ya Nah kalau di HP kalian itu keterangannya filer atau filet atau lainnya ya guys ya Selain sukses itu berarti cara ini gak support guys buat HP kalian Oke jadi seperti itu ya guys ya Oke jadi mungkin segitu aja guys ya buat tutorial kali ini Jadi buat kalian yang mau coba untuk bahannya kalian bisa download ya guys ya Linknya ada di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you, bye Sub indo by broth3rmax